Selamat malam teman-teman Melanjutkan tayangan sebelumnya tadi Ada yang bertanya pak Kalau kolom atau naruh Dokumentasi bagaimana, dimana Dokumentasi bisa kita Sajikan secara sederhana seperti ini Dalam Biasa nanti kita cetak Judulnya kasih saja Dokumentasi kegiatan, fasilitasi kegiatan Pendataan desa pemutahkan IDM Desa Kejamatan Kabupaten Tahun 2024 Nah setidaknya itu Kalau sesuai dengan Laporan pelaksanaan tadi Itu meliputi foto kegiatan Sosialisasi, kemudian Kegiatan pembekalan pada pendata Kemudian kegiatan pengumpulan Data, kegiatan pengambilan Data, kemudian Evaluasi, verifikasi Dan validasi Data isian, kemudian Kegiatan penetapan hasil pendataan Pas waktu itu ya Penandatanganan berita acara IDM Nah kalau misalnya teman-teman Mau lebih Banyak lagi foto yang disediakan ya Tinggal di Kopi aja ini ke bawah Misalnya setiap Sesi kegiatan Itu dikasih foto tiga Tapi menurut saya Cukup lah satu-satu ya Kalau ada dokumentasi video Saat melakukan Sosialisasi Saat melakukan Pembekalan Saat melakukan Pengumpulan data Saat pengambilan data Saat validasi data isian Saat penetapan hasil pendataan Itu justru lebih bagus Karena video itu Secara Langsung akan menggambarkan Apa yang kita lakukan di Proses fasilitasi pendataan Desa ini Nah berikutnya Yaitu Tentang Ini ya Sebaiknya Kita Atau teman-teman Tadi Apa yang harus dilakukan Dulu kan pak ini Jadi Minimal kalau Menurut pendapat saya Begini Buat saja Tiga folder ya Folder referensi Yang pertama Yaitu Permanager Tentang SKKNI Kemudian Skema PD final Kemudian Folder yang kedua Itu APL01 Nah Hal-hal yang dapat kita siapkan Terlebih dulu Kita siapkan Misalnya Sampulnya Seperti ini Ya Assessment TPP 2024 Form APL 01 Dokumen permohonan Certificate Comprehensive Assessi Ini nanti ditulis nama Kemudian Nomor HP Hat dan email Dan Atau yang lain ya Silahkan sesuai dengan Selera masing-masing Karena ini tidak ada Petunjuknya Kemudian Form APL 01 Yang berisi tentang Unit kompetensi Kemudian Elemen Plus Kemudian Siapkan file-file yang diperlukan Ini Di Sini kan ada ini Fotocopy KTP Ini kasih saja Seperti ini Satu Satu Artinya Lampiran Satu Dari form APL Satu Fotocopy KTP Kemudian Foto Pasfoto Berukuran 4x6 Kemudian Daftar Riwayat Hidup Foto Biodata Daftar Riwayat Hidup Kasih nama Kemudian Ijazah Surat Surat Keterangan Pengalaman Pengalaman Menjadi TPP 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 Sekian tahun Sekian tahun Yang dulu Pernah dikeluarkan Oleh DPMD Provinsi Kemudian Certifikat Lain-lain Yang bisa Teman-teman Sajikan Karena ini Disini disebutkan Bisa dilampirkan Fotocopy Certifikat Pelatihan Bintek Wasop Terkait dengan Pembangunan Desa Dan atau Pemberdayaan Masyarakat Desa Nah selanjutnya Saya akan Melengkapi Elemen Yang Sebelumnya Tadi Unit Kompetensi Tadi Sebelumnya Sudah saya Tangginkan Yaitu Melakukan Fasilitasi Pendataan Desa Di antara Tanya itu Unit Unjuk kerjanya itu Melakukan Identifikasi Kebutuhan Data Ya Unjuk kerjanya itu Yang pertama itu Melakukan Identifikasi Kebutuhan Data Tayangan Tadi itu Dokumen Di antara Unjuk kerja Fasilitasi Pendataan Desa Ya Dan Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Tadi Yang saya Tayangkan Di sebelumnya Itu Ini Fasilitasi Penyusun Laporan Pendataan Desa Nah Melakukan Identifikasi Kebutuhan Data Desa Formatnya Itu Bisa kita Susun Metriknya Bisa kita Susun Seperti ini Karena Tidak ada Format Bagu Yang Disampaikan Kepada Kita Harus Seperti Apa Maka Di antara Contoh Yang saya Buat Itu Seperti Ini Lampiran Identifikasi Kebutuhan Pendataan Desa Tahun 2024 Kabupaten Kecamatan Desa Dampingan Periode Identifikasi Januari Sampai Desember 2024 Nomor Yang Pertama Kolom Yang Pertama Itu Kebutuhan Pendataannya Kemudian Dasar Hukumnya Kemudian Keterangan Tentang Dasar Hukum Ini Nah Yang Pertama Itu Pendataan SD Tahap Permutakhiran Semester 1 Tahun 2024 Ini Sesuai Dengan Permendesa 21 Tahun 2020 Tentang Perdoman Pembangunan Pembedahan Masyarakat Desa Pasal 15 Berikut Pendataan SDC Tahap Permutakhiran Semester 2 Itu Sesuai Dengan Permendesa 21 Tahun 2020 Tentang Perdoman Pembangunan Dan Pembedahan Masyarakat Desa Pasal 15 Kemudian Pemutakhiran IDM Itu Dasar Hukumnya Permendesa 2 Tahun 2016 Pertama Indeks Pembangun Kemudian Kalau Ada Yang Mau Dicantukkan Lain Lagi Yang Terkait Dengan IDM Bisa Ditaruh Di Sebelah Kanannya Bisa Ditambahkan Lagi Kemudian Yang Nomor Empat Pendataan Penyusunan Profil Desa Ini Dasar Hukumnya Itu Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Perdoman Penyusunan Dan Pendayakunan Data Profil Desa Dan Kelurahan Kemudian Yang Kelima Yaitu Pendataan Stunting Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kemudian Pendataan Aset Dan Potensi Desa Itu Sesuai Dengan Dasar Hukumnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Nah Inilah Contoh Metrik Identifikasi Kebutuhan Pendataan Desa Yang Dapat Kita Buat Nah Munjuk Kerja Berikutnya Di Fasilitasi Elemen Identifikasi Kebutuhan Pendataan Desa Yaitu Melakukan Rencana Kerja Fasilitasi Pendataan Desa Nah Ini Saya Buatkan Contohnya Rencana Kerja Fasilitasi Pendataan Desa Tahun 2024 Kabupaten Kecamatan Desa Dampingan Nah Ini Nomor 1 Ini Sesuai Tadi Yang 1 2 3 4 5 6 Terkait Dengan Pendataannya Akhirnya Kegiatan Pendataan Dan Itu Ini yang Pendataan SDC Setahap 1 Pemutakhiran Itu antara Periode Juni Karena Semester 1 Ini nanti Sebagai referensi Untuk penyusunan RKP Desa Kemudian Pendataan SDC Setahap Pemutakhiran Semester 2 Itu Sudah dilakukan Di bulan Desember Kenapa Enggak Di bulan Juli Di semester 1 Atau Semester 2 Di semester Satunya Itu Di bulan Januari Atau Februari Pada Umumnya Pendataan Itu Dilih Biayai Pakai Anggaran Dana Desa Dan Di bulan Januari Februari Itu Biasanya Belum Banyak Yang Salur Biasanya Salur Paling Cepat Itu Karena Di antara Penyaluran Itu Laporan Pertanggungjawaban Sudah Disusun Atau Sudah Dikirimkan Laporan LESA BPD Saya Juga Kadang Di bulan Februari Banyak Yang Belum Jadi Apa yang Lampat Bulan Maret Ya 3 Bulan Kemudian Pemutakhiran IDM Ini Kurun Waktunya Yaitu April Ini bisa Saja Disini Misalnya Di Minggu Pertama Minggu Kedua Ketiga Sampai Pada Minggu Ketiga Bulan Juni Ini Misalnya Cukup Di Empat Minggu Dua Minggu Di April Minggu Ketiga Dan Keempat Atau Ditambah Bulan Mei Minggu Satu Dua Ya Cukup Nanti Yang Sini Diblok Ini Hanya Asumsi Perkiraan Saja Pengalaman Bulan Kemarin Ini Dan Sampai Hari Ini Kemudian Penyusunan Profil Desa Itu Biasanya Dilakukan Pada Bulan Juli Sampai Agustus Tapi Bisa Saja Agak Mundur Atau Diajukan Kemudian Pendataan Stunting Itu Pada Umumnya Dilakukan Pada Bulan Juli Juli Bisa Saja Sampai Akhir Bulan Juli Penyusunan Nanti Penyusunan 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 Dana Desa Tahap Dua Ada Juga Yang Minta Pendataan Converse Gesanting Di Bulan Januari Sebagai Syarat Tapi Pada Umumnya Penyusunan Profil Desa Anggaranya Di Januari Tadi Belum Disalurkan Belum Tersalur Kecuali Punya Dana Silpa Tahun Sebelumnya Yang Memang Sudah Menyencarakan Untuk Penyusunan Pendataan Stunting Kemudian Yang Berikutnya Yang Kenam Itu Pendataan Aset Dan Potensi Desa Ini Biasanya Bisa Dilakukan Di Bulan Oktober Atau November Bisa Saja Mundur Setelah Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasas Selesai Bisa Di Minggu Pertama Atau Kedua Bulan Desember Atau Bisa Juga Setelah Tahun Selesai Di Bulan Januari Disesuaikan Dengan Kebijakan Di Daerah Masing-masing Berdasarkan Koordinasi Dengan Teman-teman Pendamik Desa Di Tingkat Kecamatan Maupun Di Tingkat Pengambil Kebijakan Yaitu Pemerintah Atau Pihak Kecamatan Nah Ini Ditulis Saja Nama Teman-teman Sendiri Nama-nama Kita Yang Melakukan Perencanaan Fasilitasi Kalau Misalnya Desa Dampingannya Yaitu Tiga Bisa Tidak Disediakan Atau Ditampilkan Di Kolomnya Satu Ini Bisa Saja Misalnya Begini Desa Dampingan Satu Kemudian Desa Dampingan Dua Kemudian Desa Dampingan Tiga Atau Satu Dan Dua Atau Misalnya Berdiri Sendiri Juga Boleh Kemudian Rencana Kerja Juga Desa Satu Desa Dua Desa Tiga Desa Empat Nah Silahkan Disesuaikan Dengan Kebijakan Teman Teman Di Tingkat Kejamatan Masing Oke Kawan Kawan Saya Kira Itu Lanjutan Tayangan Saya Sebelumnya Menit Kompetensi Pendataan Desa Yang Bisa Saya Sajikan Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Dua Dua Nom Paduka Enam Lima Puluh Kalau Mau Ditulis Di Kolom Komentar Juga Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Memberikan Saran Masukan Atau Lain Yang Bisa Disampaikan Kepada Saya Untuk Perbaikan Konten Konten Saya Semoga Bermanfaat